Anya, gue tuh pengen ngucapin terima kasih langsung sama lo. Justin, maaf. Dokter Cinta, lagi sibuk banget. Banyak jadwal. Dok, 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 tunggu, dok. Gue tahu dokter Cinta itu sibuk. Makanya gue datang langsung ke sini. Ya, sekarang gue ada di luar nih. Aduh, Justin gak boleh tahu kalau gue nyusul dia ke Surabaya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Dibuka pintunya. Gue tuh pengen ngobrol sama lo. Gue tahu dari stasiun nama lo tuh abel ya kan? Gue pengen ngobrol sama lo langsung. Bukain dong, please. Dokter Cinta. Gue gak bisa ketemu sama lo. Udah, mendingan lo pulang aja deh. Soalnya, soalnya, soalnya udah bohongin gue. Lo bilang nama lo Joko. Ternyata nama lo tuh Justin. Jangan-jangan nama lo juga bukan Justin lagi. Ternyata nama lo Jessica lagi. Pokoknya gue gak bisa percaya sama orang kayak lo. Dasar, gak bisa dipercaya. Aduh, sumpah gue gak bohong. Nama gue tuh bener-bener Justin. Aduh, dokter Cinta buka dong pintunya. Gue perlu ngobrol sama lo, Suwer. Kalau perlu, gue tunjukin ke ATP gue. Abel, gue pengen kenalan sama lo, please. Gak, gak bisa. Gue gak bisa ketemu sama Parsien. Gak, gak bisa. 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 Gustat? Terima kasih. Terima kasih. Lo gak apa-apa kan? Saya siapa nih? Saya di mana ini? Jasin, ini gue Ben. Ben, sobat sejati lo. Iya, Ben. Gue Ruben. Lo pasti ngeinget kan? Gak apa-apa deh. Tapi gue masih inget lo. Lo itu masih punya utang sama gue 500 ribu. Nah, dan gue minta lo tolong bayar sekarang ya. Soalnya gue lagi ngapain duit. Utang? Iya, 500 ribu lo. Dulu. Gak inget kan? Kan ya gue ingetin. Enak aja lo tolong utang. Lo yang utang 500 ribu sama gue. Mau bohongin gue, kurang aja lo. Sadar juga. Belum satu episode. Eh, waduh. Eh, Abel. Abel, gimana dia selamat gak? Abel. 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 Abel, Abel terus. Udah lah, Justin. Lo lupain aja lah si penyiar itu. Gak penting, tau gak? Dan lo tau gak? Waktu lo pingsan, dia tuh malah kabur. Bukan nolongin lo. Lagian gue yakin, tuh penyiar pasti cuma bawa bosial deh buat lo. Cuma ngebebanin lo deh, Justin. Udahlah, gak usah pedikati sama dia. Justru itu. Eh, si Abel tuh anti sama gue. Gue penasaran. Cewek kayak gitu. Yang namanya cewek penuh tantangan. Eh, yang namanya cowok tuh ya. Harus bisa naklukin semua jenis macam cewek. Jadi gue penasaran. Betul gak? Jawa gimana? Yoi. Dengar ya, Ruben. Mana sih lo? Abel kan? Ambel. Justin! Oma? Justin! Oma! Nah, lo. Omongan udah dateng. Aduh. Aduh, Ruben. Gue gak boleh keliatan kayak gini depan Oma. Lagian di kantor tuh ada larangan, karyawan gak boleh ke rumah, bos. Gimana dong? Justin! Bim! Sumpet! Ya, lo gila. Badan gue emang tembok apa? Badan lo gede. Ya, sini ya. Gelir. Baloi! Lo gede dimana? Ruben, Ruben. Disini, sini. Masuk selimut, masuk selimut. Sini, sini. Sini, sini. Ya, pura-pura tidur. Ya, bebe gue. Duh, patah-patah gede. Eh, amik. Lagian gede-gede nyumpet di segitu sih. Eh, Ruben, parah, aku tuh besar. Tolas dirimut. Jangan lupa. Sini, sini, sini. Sini, sini. Mari, mari, mari. Sudah kan naik. Justin! Justin! Kamu gak apa-apa, kan? Hai, Oma. Hai, Oma. Justin, kamu tidak apa-apa, kan? Gak apa-apa, kok, Oma. Tadi cuman, anu, pingsan. Bentar. Justin, biar kita yang jaga aja, Oma. Gak apa-apa, kok. Jadi, Oma bisa tenang aja. Iya, tenang aja. Iya, Oma. Ini dua-duanya udah terhati sebagai baby sister. Iya, kan? Gratis lagi, Oma. Udah, Oma, gak usah khawatir. Oma, santai-santai aja di luar ngupi-ngupi. Ngapong, ya. Ya. Sepatu itu... Ruben, kenapa kamu pakai sepatu yang ngejereng begini? Punten, Oma. Nah, ananda pakai sepatu ini karena ananda harus menyumbang kepada para karyawan pabrik sepatu, Oma. Yang mereka gajinya dibawa UMR. Justin, Ruben di sini, ya? Eh? Eh? Ruben? Apaan tuh, Oma? Sejenis nyamuk demam berdarah? Atau penyakit menular, sih? Uuuuh. Hehe.